Tablik akbar dan zikir bersama PGR di Asahan dan pengajian Az-Zihniyah Kabupaten Asahan Bersiapan dan amal-amalan dalam menyambut bulan suci Ramadhan Saya akan sampaikan Lima amalan menyambut Ramadhan Saya termasuk penceramah yang tak pandai cerita ngalor nidul Ada orang sekali ceramah semua bisa dia bahas Saya batasi lima saja Yang pertama amalan yang kita persiapkan adalah Berbaiki hubungan kepada Allah dengan taubatan nasuah Dalilnya Ya ayuhaladzina amanu Ayuhaladzina beriman Tubuh ilallah Bertobatlah kepada Allah Yang selama ini mencuri Berhenti mencuri Yang selama ini mengganggu laki orang Berhenti Yang selama ini melirik bini orang Berhenti Yang selama ini menyantet Santau Begu ganjang Berhenti Yang selama ini korupsi Berhenti Yang selama ini bicarakan aib orang lain Diam Inilah masanya kita taubat kepada Allah Syaratnya bagaimana Mamin muslimin yudnibu zambat Kalau ada orang silah Salah Berdosa Maka dia muslim mandi taubat Dimana cara mandi taubat Sama macam mandi wajib Bagaimana mandi wajib Tak tahu mandi wajib Anak tahu ada berapa Ada tiga anak Tak tahu mandi wajib Basah semuanya Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Dimana mandinya bosan Itu sungai Jembatan Di panjang Terjun dari jembatan Nujung Jalan Insya Allah Bukan cuma dosa Hilang Orang hilang Sekali Bagaimana Mamin muslimin yudnibu zambat Ada orang silap salah Dan berdosa Suma ya tatah Setelah itu dia mandi Suma ya salli Raka'ini Solat sunat dua raka'an Usalli sunatat taubat Raka'ini Lillahi ta'ala Suma ya stafirullah Kemudian dia istighfar Minta ampun pada Allah Illa farallahu lah Maka Allah mengampuni dosa-dosanya Jembatan Berbanyak istighfar Astaghfirullah Rabbal ma'aya Astaghfirullah Minal ghaqayah Astaghfirullah Rabbal ma'aya Astaghfirullah Minal ghaqayah Man lazimal istighfar Siapa yang memperbanyak istighfar Ja'alallahu Min kulli diqin mahraja Setiap kesempitan hidupnya Diberikan ke lapangan Wa min kulli diqin Wa min kulli hammin faraja Setiap ada masalah Diberikan Allah solusi Wa raza taubu Min aithu la'ayah tasif Diberikan Allah reski Dari jalan yang tak disangka-sangka Ada kesulitan Datang ke lapangan Ada masalah Diberikan solusi Reski majat Maka dilapangkan Allah Dengan cara banyak Beristighfar Beristighfar dengan tangan Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Sependek-pendek Astaghfirullahaladzim Agak panjang Astaghfirullahaladzim Man lazila ilah ilah Wal'ayul qayyum Wa atu ula'i Lebih panjang Allahumma anta rabbi La ilah ilah Anta falaf tani Wa ana abduka Wa ana ala ala alika Wa anika masa taktu Ma'udmika menijari Masa naktu Abu'l laka bini'matika alaya Wa abu'l wizaq Wa agfirli Fa inna gula Yagfirul zunoba Inna anta Namanya Sayyidul Istighfar Untuk dikuduk Untuk dikuduk Karena ma'udmika menengok Ustaz ni tak tahan Tegak lama Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Sebetulnya Saya tadi Subuh Sudah jumpa Dengan alumni Agus itu Tadi jam 9 Di Batubara Indrapura Kabupaten Batubara Sekarang pula Di Kabupaten Asahan Di Kisaran Sebetulnya Badan ini Capit Lelah Tapi menengok Jama'ah yang luar biasa Bangkit semangat Ini masjidnya Besar ni Tadi saya tanya Sama Pak Sekda Berapa isi Masjid ni Pak 10 ribu 10 ribu ni Kalau tak pecah Hitung lah sendiri Bismillahirrahmanirrahim Banyak jama'ah Komplen sama saya Ustaz Somat itu Ceramahnya Bajunya putih Terus Gantilah baju lain Pak Ustaz Macam tak ada Baju lain Saya bilang Ustaz tak cocok Dengan baju-baju Yang lain Alhamdulillah Di Kabupaten Asahan Dapat baju BGF Pokoknya nanti Kalau tonton Di Youtube Ada pake baju Pak GF Nanti di Asahan Soalnya baju ni Dibalikkan lagi Kemudian Banyak juga Thank you Lewana Empat jami tak ada Kereta Fee Sembilan Tentang Luar biasa Masjidnya Bapak Ibu Dimulikan Allah Besar Sampai ke bawah Sampai ke atas Jendela-jendelanya Mengingatkan kita Pada rumah-rumah Orang zaman dulu Rumah nenek-nenek kita Rumah negri Istana Melayu Warna-warna Yang pula Mengingatkan Pada ornament-ornamen Lukisan yang indah Tapi kalau Salat di masjid ini Tolong Jangan matanya Liar Menengok ke sana Jendela-jendelanya Jadi Allah Wabak Jendela-jendelanya Mantap juga Masjid dasar Terang Kenapa Fokus Lewat tempat Sujud saya Saya pun heran Menapai cerama Indikasi Sejala Nampaknya Supaya mata Saya Supaya Sujud Supaya Matanya Jangan liar Menengok Ibu-ibu Bapak Ibu Yang diuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi syarat Yang pertama Kita musti Taubatan Suha Berhenti Stop Ini kalian yang Lajang-lajang Yang masih pacaran Stop Berhenti Kalian campakkan Mantan-mantan Berintong sampah Dan lagi Ini katanya Sudah taubat Sudah hijrah Malam Masih juga Yang sahur Ada tu Omong kosong Semua tu Pacaran-pacaran Pacaran Nampak tu pacaran Tak ada Penuh dengan Kepalsuan Berhenti Berkawabat Bermada Allah Subhanahu Yang hari Sabtu Malam Masih juga Lirik Ponceng Say no To ponceng Katakan Tidak Pandang Ponceng Ambil HP Sekarang Buka Cari Namanya Delek Buang Ambil HP Sekarang Buka Facebook Cari namanya Unfrank Twitter BBM Whatsapp Instagram Miligram Telegram Kilogram Buang semua Tak ada Pendosa semua Apa Ustaz Somad ni Willam buat Dosa Dia sendiri punya HP Isinya pengajian Boleh Whatsapp Isinya Nundang ceramah Boleh Ceramah untuk Kebaikan Saya gitu juga Ustaz Cewek saya ini Untuk kebaikan Mana bisa Membuat Dosa Tengoklah bagaimana Musjid ini Membatasi Laki-laki Dan perempuan Tak boleh Di sini Perempuan Semua Di sini Laki-laki Semua Antara Laki-laki Dan perempuan Dipasang Tabir Hijab Siapa yang Melampau Batas ni Depan ni Boleh Ni kan Pejabat Pejabat Bukan saya Yusuf Salahkan Bapak Jadi yang pertama Tak ada gunanya Pengajian Banyak-banyak Saya tidak mau Selesai pengajian Semua update Status Pengajian Di masjid As' Mas'Allah Muria Hebat Apa hebatnya Hilang suatu Dan itu hebatnya Hebatnya Pengajian Ada Perubah Perubahan Habis mengaji Ada perubahan Alhamdulillah Ustaz Setelah Ustaz Soma datang Kemajid kami Perubahimu itu Dulu Ngomongan Setelah pengajian Sekarang dia Kenapa dia Bisa dia Alhamdulillah Dulu Bapak Orangnya Cakapnya Kasar Mencaci Maki Sumpah Serapah Tapi Setelah Ustaz Ceramah Kemarin Orangnya Jadi baik Itulah Makna Perubahan Maka Berjanji Setelah Tablet Akhbar Ini Andai Tak bisa Berubah Semua Paling tidak Ada perubahan Sekir Banyak InsyaAllah Amin Ingat Ceramah Saya ini Tak banyak Lima Saja Yang pertama Taubat Nasuhah Ibu yang di belakang Meminta Yang di depan Di duduk Mereka tak bisa duduk Karena udah macam Ikan Sati Jadi akhirnya Yang duduk Tak bisa duduk Yang tegak Ibu di belakang Buat-buat Yang tak dapat Tempat duduk Tak dapat Pengajian Tak dapat Bagus Yang tegak Yang tak bisa Menengok Orangnya Tak apa-apa Yang penting Suara saya Sampai Yang di atas Tanah Suara saya Sampai Apa tak Sampai Kalau sampai Angkat tangan Sebelah kanan Sampai itu Ada juga Yang tengah Tak tahu Yang mana Tangan 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 Jadi yang Pertama Kita perbaiki Menjelang Ramadan Adalah Sucikan Diri Dengan Tawad Nasuah Yang kedua Ini Kalau tak Dibuat Oleh PGNI Dan pengajian Az-Zinnia Kabupaten Asahat Kalau tidak Buang Tak buat Acara ini Maka Saya Tak menyambung Tadi Silatul Rahim Ke Kabupaten Asahan Lama Sudah Lalu Lelang Lewat Tapi Tak pernah Mampir Pulang-balik Saya ke Medan Kenapa Ustaz Tak pernah Singgah Kemari Naik pesawat Cuman Mau turun Takkan Melompat Terjumpai Kemari Tapi Hari ini Alhamdulillah Berkat Kerjasama Pemerintah Kabupaten Asahan Menangkasi Pimpinan Daerah Bapak Bupati Yang dalam Keadaan Kurang Sehat Saya bilang Pak Bapak Kalau mau Istirahat Karena sakit Istirahat Tidak Ustaz Aku mau Mendengar Ustaz Pengajian Langsung Belum Pernah Dengan Langsung Selama Ini Streaming Sama Rekaman Youtube Masya Allah Kita doakan Bapak Bapati Sehat Masya Allah Menyambung Tali Selat Ini Keluarga Keluarga Dekat Semua Saya Pernah Sekolah Dari Tahun 87 88 Dua Tahun 87 88 Di Madrasah Ibtidak Iyah Darul Bulun Terutul 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 88 88 89 90 88 89 90 Pindah Saya Ke SD Al-Wasdia Jokro Amin Mas Mansur Ada Sekolah Amat Sangat Mohon Maaf Saya Tak Bisa Saya Singgah Ke Sekolah Saya Bayangkan Andai Dikutuk Guru Saya Jadi Monyak Jadi Hantu Tapi Bu Ini Gimana Kan Kami Harus Langsung Ketan Balai Tapi InsyaAllah Panjang Umur Badan Saya Datang Saya Di Sekolah InsyaAllah Tidak 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 Ijazah SD Dari SD Al-Wasdia Tanda Tangan Ibu Rusdah Husin Kamal Mungkin Tak Sampai Saya Terus Tak 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 Boleh Saya Terus Ibu Tidak Guru Saya Tun Hakk Saya Ada Guru Saya Tapi Doa Mereka Tak Pernah Berhenti Untuk Saya Ya Allah Jadikanlah Anak kami Abdul Somad Tidak Yang Sampai Dia Jadi Hantu Itulah Hebat Guru Guru Ini Banyak Murid Tak Ingat Banyak Guru Tak Ingat Murid Tapi Kami Murid Murid Selalu Dengan Ingat Guru Kami Guru Kami Selalu Kami Ingat Itulah Makanya Saya Bangga Pakai Baju Guru Maka Dengan Pakai Baju Saya Sudah Menjadi Guru Apa Itu Guru Dikuku Dan Ditiru Cara Bicaranya Cara Makan Cara Sampai Ada Guru Minum Tangan Kiri Berdiri Bulat Antul Iza Aqala A'adukum Fal Yakur Biyamin Kalau Makan Makan Pake Tangan Kanan Wa Iza Syariba A'adukum Fal Yashra Biyamin Kalau Minum Minum Pake Tangan Kanan Fahimna Syaitan Ayakur Bishimali Karena Saya Tak Makan Pake Tangan Kiri Minum Pake Tangan Kiri Makan Pake Tangan Kiri Siapa Yang Mengajarkan Kita Itu Semua Guru Ini Orang Penting Di Depan Kita Pak Kapolres Pak Dandif Pak Wakil Bupati Pak Sekda Pak Kepala Dinas Kepala Kepala Kantor Mereka Semua Jadi Orang Karena Guru Guru Oleh Sebab Itu Banggalah Menjadi Orang Tua Yang Punya Anak Guru Saya Katakan Kepada Anak Kemanakan Saya Kalian Menjadi Guru Jadi Guru Itu Tak Ada Pensiun Mati Meninggal Dunia Pak Alanya Tetap Mengalir Hari Ini Saya Datang Kemari Guru Guru Saya Yang Dulu Mengajar Ingat Saya Waktu Di Madrasah Yudhidak Yadarul Gulum Ada Namanya Almarhum Ustaz Khairir Meninggal Ada Namanya Almarhum Ustaz Ruslan Yaakob Dari Libya Meninggal Ada Pak Adlin Masih hidup Lagi Ada Pula Guru Ustaz Usman Effendi RC Meninggal Tapi Setiap Kali Saya Ceramah Dimanapun Saya Ceramah Ayat Yang Saya Sampaikan Hadis Dia Ceritakan Mengalir Falahnya Kepada Mereka Maka Kalau Mau Mau Ingin Amal Tak Putus Jadilah Jadiku Tak Pula Banyak Yang Mau Jadiku Bapak Ibu Yang Dibilangkan Allah Subhanah Buat Anda Oleh Sebab Itu Jangan Pernah Melawan Guru Ini Zaman Sekarang Zaman Gila Ada Pula Anak Meninju Guru Ada Pula Anak Menikam Guru Ada Anak Membunuh Guru Anak Pulang Rumah Cerita Ke Orang Tua Orang Tua Sama Anak Menggeroyok Guru Mau Jadi Apa Bangsa Ini Bangsa Yang Hebat Adalah Bangsa Yang Menghormati Guru Gurunya Maka Kita Di Kabupaten Asahan Termasuk Orang Yang Menghormati Guru Dan Saya Datang Termasuk Ingin Menyambung Tali Selat Raim Dengan Guru Guru Saya Bapak Ibu Yang 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 Jelalih Tidak Dapat Diulang Kembali Lantarzi Al Yang Lampau Tak Dapat Diulang Lagi Habis Menetes Air Mata Darah Kita Meminta Maaf Guru Guru Kita Tak Ada Maka Selama Ada Ayat Di Kandung Badan Masih Hidup Dia Masih Bernyawa Dia Kalau Hidup Dia Sekarang Datang Sampung Selat Raim Apa Yang Bisa Kita Berikan Berikan Andai Tak Bisa Doakan Dia Man Ahsan Ilaikum Sampai Penampuan Baik Pada Kalian Bantu Dia Balas Budi Baik Andai Tak Bisa Buat Mula Baik Maka Doakan Dia Rabbana Firlana Zunubana Ampun Kendosa Dosakan Walima Syaikhina Guru Guru Kami Walima Asana Ilaina Orang Orang Yang Sudah Pernah Berbuat Baik Pada Kami Pisang Emas Berlayar Pisang Raja Di Dalam Peti Utang Emas Dapat Dibayar Utang Budi Bawa Mati Betul Sebab itu Siapa yang tak hormat pada gurunya Tak ada Barakah Ilmunya Siapa yang tak hormat pada gurunya Hilang keberkaan ilmunya Hidup ini yang kita cari adalah Barakah Minta umur panjang Minta rezeki Wabarakatan Firizki Ada barakah Dalam rezeki Alhamdulillah Saya tidak hanya bisa menyambung Sulatulah Ibu dengan Guru saya Istik Guru saya Diman Rasahim Tidak Ia Dan Belum Kami juga bisa menyambung Sulatulah Rahim Kepada seluruh Guru-guru Kabupaten Asahan Mereka Ridho Dengan saya Mereka Suka Dengan saya Ustaz Ini kepedean Dari mana Ustaz Tahu Guru-guru Ini suka Sama Ustaz Dikasih Saya bajunya Menunjukkan Mereka Suka Ada juga Yang tak Suka Tidak Bapak Nanti Selesai Saya buka Saya balik Bapak Ibu Sambung Sulatulah Rahim Dengan Guru Sambung Sulatulah Rahim Dengan Kawan Kawan Sahabat Dulu Zaman Di Mesir Susah Tahun 1998 Krisis Moneter Satu Dolar Dua Ribu Melejit Menjadi Dua Puluh Ribu Duit Tidak 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 Susah Makanan Dari Mana Datang Bantuan Bantuan Dari Orang Mesir Mahasiswa Baru Tidak Duit Datang Abang Abang Kami Membawakan Minyak Membawakan Mie Membawakan Beras Bantuan Yang dulu Pernah Berbuat Baik Semasa Kami Anak Baru Di Kairo Hari Ini Ada Di Sini Siapa Namanya Ustaz Sulhanunin Batuara LJ Masya Jam 2 malam Masih ingat Kalau saya pejamkan mata saya Jam 2 malam Kami di Stasiun Ramsis Kairo Membawah Minyak Goreng Sama Mie Sama Bantuan Dari Haisadis Six District Haisadis Daerah Kawasan Haisadis Membawah Bantuan Yang membawa Bantuan Itu Saya Yang membuat Kami dapat Bantuan Itu beliau Karena dia Anak lama Mahasiswa Senior Yang memberikan Bantuan Orang Mesir Tapi yang Dipercaya Membagikannya Itulah Ustaz Samsul Qadri Marpao Dari sini Juga Hari ini Beliau tak Bisa datang Tapi beliau Sudah Kirim WA Adillah Abang Tak Bisa Datang Aku ingin Sambung Sulatu Rahim Hari ini Tersambung Sulatu Rahim Alhamdulillah Tak Masuk Surga Siapa Dia Orang Yang memutus Tali Sulatu Rahim Sambung Tali Sulatu Rahim Sambung Tali Rahim Dengan Pemimpin Bapak Bupati Saya sudah Datang Bapak Bupati Saya dulu Ibtidaiyah Di Pesantren Darul Kuluh Yang mendirikan Pesantren Itu siapa Bapak Haji Abdul Manan Sima Tupang Jadi Bupati Asahan Sampai Tahun 1979 179 Setelah itu Didirikan Yang pesantren Anak-anak Bisa belajar Agama Alumni Alumni Yang pulang Dari Mesir Tidak Dibiarkannya Berkeliaran Ditariknya Menjadi guru Dari Libya Tarik jadi guru Dari Cairo Tarik jadi guru Dibuatnya Pondok Tafis Quran Salah satu Pembimbing Pondok Tafis Quran Di pesantren Darul Ustaz Armawi Abdul Rahman Bulan lalu Saya keburu Naid Darussalam Seramah Diundang Jumpa dengan Ustaz Armawi Abdul Rahman Menjalin Balik Tali Ternyata Sempit Dunia Jadi Kalau banyak Orang bertanya Ke saya Sekarang Ustaz Pemimpin Model apa Yang mau kami Cari ke depan Tak usah Muluk-muluk Macam Nabi Muhammad Tak usah Muluk-muluk Macam Umar bin Atta Tak usah Muluk-muluk Macam Umar bin Abdul Aziz Cukup Macam Pak Abdul Rahman Sima Tumpang Saya cukup Allah Jadi Bupati Dia Didirikannya Pesantren Dibuatnya Takfis Quran Anak-anak Mengapal Quran Alumni Alumni Yang balik Dari Mesir Dari Libya Dari Madinah Ditariknya Mengajar Jelas Pekerjaannya Anak-anak Bisa belajar Segenggap Kekuasaan Dipakainya Untuk menolong Agama Allah Subhanahu Ta'ala Tadi Begitu Sampai Saya tanya Pak Pak Itu bangunan Apa Yang di depan Masjid itu Itu Takfis Quran Kenapa Dibangun Takfis lagi Apakah Yang di Darul Ulum Tidak Dipindahkan Tidak Yang di Darul Ulum Tetap ada Yang disini Dibuat baru Sehingga Menjabang-jabang Ternyata Buang Tak jauh Jatuh Dari Pukuk Dulu Ayahnya Membangun Pesantren Membuat Takfis Hari ini Anaknya Membangun Masjid Yang besar Didirikan Pulak Pondok Takfis Jadi Kalau banyak Pertanyaan Pertanyaan Ke saya Pakai kertas Bagaimana Tipe pemimpin Ideal Datanglah Kalian Ke Kebupaten Asal InsyaAllah Apa kalian Contohnya Ini Banyak Pemimpin Pemimpin Di dalam Kertas Saja Akan Membuat Ini Membuat Ini Membuat Yang kau Buat Ini 300 Halaman Tahap Tentu Arak Yang ada Kita isi Alhamdulillah Masjid Ini Ramai Ustaz Di mana Sekolah Di mana Banyak Sekarang Ustaz Pemain Naturalisasi Diundang dari luar Tapi disini Tidak ada halangan Ketua Muih kita Husqat Salman Dari mana Dari Suriah Damascus Ditarik Kemari Saya baru ceramah Di Purba Pondok Pesantaran Mustafa Yang dididikan oleh Syekh Mustafa Hussain Berjumpa dengan Orang cerdas Hebat Baca kitab Ayah anda Mahmudin Saya tanya Ayah Amandah Mahmudin Ingat Ayah anda Mahmudin Tuan Guru Dulu Tuan Guru Lalu Ayah anda Lalu Adikulama Hebat dari Purba Ya Dimana dia Dia terakhir Mengajar Di Lalu Ulum Meninggal dunia Saya pun hampir Juga kesana Tak jadi Kenapa Karena rupanya Lalu Ulum Menarik Orang-orang yang Baca kitab Hebat Cerdas Soleh Ditarik Buatlah Lembaga-lembaga Kau mati Meninggal dunia Tapi ini akan Tetap kekal Abadi Allahu Akbar Ini Anak TK Anak TK bisa Solat sunan Anak TK bisa Puasa Selim Kamis Amal Pejabat Bukan Baca Yasin Amal Pejabat Bukan Solat sunan Itu Amal Orang Awab Amal Pejabat Adalah Mendirikan Lembaga Takfiz Quran Allahu Akbar Dulu Ada namanya Almarhum Ustaz Bakhtiar Sulaiman Betul Juara Internasional Ditarik Mengajar Anak-anak Juara Di Makkah Al-Mukarrama Ustaz Armawi Abdul Rahman Dari Tanjung Balai Asahan Ditarik Kenapa Karena mereka Punya Kepudulian Luar biasa Ustaz Kenapa Tak Ditarik Asahan Entah Saya pun Herat Karena Saya memang Sudah Lama Meninggalkan Kabupaten Asahan Jadi saya Tidak ceramah Sebagai tamu Saya hanyalah Anak Yang terbang lama Lalu kemudian Hilang Diukus angin Setelah itu Awan reda Nampak Itu datuk Lagi kemana Bapak ibu yang dimuliakan Allah Senang bisa bersulat Terahim Tapi tak bisa Satu-satu Saya datang Bapak Ibu Duit Banyak 30 juta Pergi ke Makkah Menangis Di pintu Kaabah Merangis Merau Merata Bisa tak Minta ampun Kepada Kaabah Minta ampun Kepada Allah Dosa kawan Sekantor Bisa Tak bisa Kita mesti datang Persalaman Mamin muslim Ini ada dua muslim Biar takiyani Berjumpa Waya tasofa'ani Bejabat tangan Allah ampunkan Dosa mereka Malam Kenapa Kenapa Saya menghindari Sentuhan tangan Laki-laki Perempuan yang tak maharap Jangan sakit haji Ada juga orang zaman sekarang Begini Kalau yang mau salaman Nenek-nenek Kalau ada nenek-nenek Mau salaman Begini kan ya Pas anak gadis Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala InsyaAllah Kalau salat berjamaah Di sini Di masjid besar megah ini InsyaAllah Silatul Rahim Takkan putus Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Habis itu dia salam 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 Banyak juga orang yang Permasalahkan salaman Setelah solat Ustaz Boleh salaman setelah solat Kata Imam Nawawi Bukan kata saya Boleh Sebelum salam Sebelum solat Salaman Boleh Setelah solat Salaman Boleh Sebelum makan Salaman Boleh Setelah makan salaman Boleh Apa larangan Yang tak boleh Sedang solat salaman Allah Siap Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Tasafat zunuhuhuma Gugur dosa-dosa mereka Gugur dosanya Kama tasafat aurakus sajar Sebagaimana daun yang kering Dihimbus angin Berguguranlah dosa-dosa InsyaAllah Setelah bersalaman Salaman Salaman Dosa kita berguguran InsyaAllah Amin Tapi hutang tak lunas Salaman 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 Cinta ilah itu ya Tak bisa Sudah berapa yang saya sampaikan Yang pertama Tenggu-Tenggu binasi Wa dana Udron Itulah ilmun Hayat Sama Pasor Kalah Itu semua dipelajari dalam sifat 20 Begitu juga dengan puasa Maka pelajari ilmu puasa Undang Ustadz-Ustadz kita Ustaz Salman Ketua Majlis Ulama Indonesia undang Ustaz Sulhanuddin Batubara LCMA undang Ustaz Samsul Kodrimar Pauk LCMA undang Ustaz Kekuan Rampi Tuan Niklas saya di Mesir undang Ustaz ini kenapa LC-LC saja yang ditunjuknya? Itu yang saya kenal Yang tak LC bukan berarti tak berilmu Yang dari Mesir saja berilmu Yang di lokal dia tak berilmu Banyak yang lama di Mesir tak berilmu Siapa contohnya? Fir'aun Korun Haman Itu lama di Mesir itu Tak ada ilmunya Jadi bukan sekedar lama Tapi dia belajar Ada juga LC-LC-LC Pas ditengok ijazahnya rupiah tak ada Apa arti LC? Lama di Kairu Tapi abang-abang kita ini terpercaya Mereka membimbing-bimbing saya dulu waktu kuliah Sekarang mereka sudah kembali Manfaatkan ilmu mereka Tanya mereka Ustaz kami undang Ustaz tapi jangan ceramah Jawab aja pertanyaan-pertanyaan kami Buat di kertas Kasihkan pertanyaan-pertanyaan Disini pun nanti ceramah ini dibagi tiga Pertama ceramah Yang kedua tanya jawab pakai kertas Saya baca agak dua lima sepuluh pertanyaan Habis itu kita baca doa Supaya kita diberikan banyak umur Badan sehat bisa masuk bulan Ramadan dengan baik Download buku saya tentang Ramadan di Play Store Buka HP masing-masing Play Store Ada? Tidak ada Play Store Berarti sudah laku di jual Nah Buka di Play Store Tulis disitu 30 Fatwa Ramadhan 30 Fatwa Ramadhan Abdul Soman Nah Nah itu dia Tak pula bagus sih benar 30 Fatwa seputar Ramadhan Abdul Soman Download Habis itu bawa ke warnet Print Cetak Cetak Agak sepuluh Bagikan ke musholat Bagikan ke masjid Ilmu tentang Ramadan Nanti banyak orang bertanya-tanya tentang Ramadan Saya sudah sholat tarawih di masjid Habis tarawih saya witir Habis witir saya pulang Boleh tak ta'ajut lagi malam? Boleh Mana dalilnya? Karena Nabi pernah sholat setelah witir Apakah nanti setelah ta'ajut Ditutup lagi dengan witir di rumah? Tidak Karena kata Nabi Tidak boleh dua kali witir dalam semalam Terkelahi pula antara tarawih 11 Dengan tarawih 23 Yang satu mengatakan Tarawih mesti 23 Kalau tidak 23 Tidak tarawih Yang satu mengatakan tarawih 11 Lebih dari 11 Bina tolalah Masuk neraka Berkelahi antara yang 11 dengan 23 Yang ketawa siapa? Yang tak terahul Baca bukunya Sudah saya terhina Nas'adukal hudah Berikan kami hidayah Wat tuqah Tanamkan rasa takut dalam hati kami Wal'afaf Menjaga diri dari yang haram dan syubhan Wal'inah Berikan kami kecukupan ya Allah Allahumma Cukupkan kami dengan yang halal Sehingga kami tidak mencari yang haram Allahumma aslih syababal muslimin Berbaiki anak-anak muda mudi Kau muslimin muslimat Allahumma aslih syababal Wal'abah Wal'fahsyah Wal'ribah Wal'zina Wal'bongkar Selamankan anak-anak muda kami Berkhusus Kabupaten Asahan Dari malapetaka Bencana riba Zina Narkoba LGBT Perbuatan keji Dan bongkar Berikan kami memimpin yang adil Ya Allah Jangan kau angkat memimpin kami Orang yang tak takut padamu Dan tak sayang pada kami Ya Allah Allahumma a'inna tolong kami Ala zikrika Supaya kami selalu berzikir Mengingatmu Wasyukrika Kami selalu bersyukur padamu Wahusni ibadat Selalu beribadah Dengan ibadah yang terbaik Allahumma baring lana Fisya'ban Berikan kami berkah Di bulan syabat Sampaikan kami Ke bulan ramadhan Sampaikan kami Dosa kami Wali walidaina Kedua orang tua kami Wali walidaina Guru-guru kami Yang sudah mendidik kami Kami tak dapat Membalas putih bayi mereka Ya Allah Hanya engkau yang dapat Membalas mereka Andai mereka sudah meninggal Dunia lapangkan Kubur mereka Ya Allah Andai mereka masih Hidup lapangkan Rezeki mereka Ya Allah Berikan mereka kebaikan Sehatkan mereka Selamatkan dari Para-para-para Petaka bencana Kesukaran dan Kesulitan hidup Ya Allah Rabbana Rabbana atina Fin dunya Hasana Wabil asirati Hasana Waqina azab Al-Nar Wassalamuala Al-Ala Sayyidina Muhammad Wa al-Ali Wa sahbihi Wassalam Wa al-Abdulillahi Rabbil al-Alami Wa al-Abdulillahi Rabbil al-Alami Terima kasih Segala perhatian Mohon maaf Segala kesilapan Sub indo by broth3rmax Terima kasih